Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Sam teman-teman di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat widget yang sangat keren dengan cara yang mudah jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah di bagian title ini nanti bisa kalian ganti tulisan terserah kalian terus di bagian foto juga nanti bisa kalian ganti dengan dengan foto kalian teman-teman jadi ini adalah template-template yang sudah saya sediain kayak gini modelnya teman-teman kalian bisa download nanti template ini di deskripsi video ini beserta nanti sudah saya sediakan juga jobber widget pronya jadi setelah templatenya ini di download kalian install juga jobber widget pronya ini ya teman-teman ya dua itu karena widget ini tampil di halaman depan HP kalian jadi usahain sekeren mungkin temen-temen ya supaya HP kalian juga terlihat semakin menarik gitu ya jadi setelah dua file itu di download dan di install di HP kalian langkah selanjutnya kalian harus bikin foto tanpa latar belakang teman-teman jadi fotonya kayak gini berformat PNG kayak gini ya kita buka contohnya nah kayak gini jadi latar belakangnya ini tidak ada teman-teman di video ini tidak saya jelaskan cara menghapus latar belakang saya rasa teman-teman sudah bisa ya teman-teman ya lanjut kita atau kalian harus bikin tulisan tanpa latar belakang juga teman-teman jadi kayak gini kalian buka pixel lab dan kalian tulis terserah kalian selera kalian bagaimana ya setelah itu tulisan ini kalian simpan tetapi latar belakangnya ini kalian hapus dulu jadi diklik di bagian transparan kayak gini ya setelah itu kalian simpan dan save as image kalian pilih formatnya harus PNG ya teman-teman ya dan kita klik save to gallery setelah itu ini pixel labnya kita tutup teman-teman ya jadi empat bahan itu foto tulisan tanpa latar belakang template dan jopper WGNya sudah dipasang jadi kita lanjut ke tahap pengeditannya teman-teman ya jadi yang pertama kalau di jopper WGNya ini sudah terpasang ini WGNya kita hapus dulu teman-teman caranya kalian klik aja kayak gini nah ini kalian hapus dulu ya Nah ya kan kalau sudah WGNya kalian munculkan teman-teman kalian klik di bagian WGNya nah dia kalau jopper WGNya sudah diinstal nanti dia akan muncul di sini teman-teman kalian pilih saja jopper WGNya pro ini ya Nah kalian pilih ukurannya teman-teman di sini saya menggunakan ukuran yang 7x2 Nah setelah itu kalian back kalian back kalian back lagi Nah ini kan masih kosong ya kan jadi template yang kalian download tadi kalian copy letakkan di bagian jopper WGNya kalian kayak gini ya pilih file manager ya ini template yang kalian download tadi ini ya ini kita pilih semuanya Nah kayak gini kita salin dan kita buka di memori internal kalian cari namanya itu jawab WGNya ini ya klik lagi di bagian template nah kalian tempel di sini teman-teman nah kayak gini ya nanti dia otomatis terdeteksi teman-teman nah langkah selanjutnya kalian tap aja atau klik aja di bagian sini nah klik lagi di bagian SD card nah ini adalah template-template yang kalian download tadi otomatis ada di sini teman-teman jadi kita gunakan template mana ini seumpama kita mau gunakan template ini aja ya ini seumpama ini ya ini kita klik nah tampilannya akan seperti ini teman-teman foto ini kita ganti klik di bagian layout Nah bitmap ini adalah foto yang pertama ini teman-teman terus bitmap yang kedua ada tulisan ini terus ada tulisannya 332 ini adalah ini ya jadi fotonya kita ganti dulu kita klik di bagian sini teman-teman nah kita Scroll ke bawah bitmapnya ini kita klik nah kita cari foto kita yang mau digantikan ya klik di bagian gambar di PNG nah saya ganti foto saya ya kita klik saja nah dia langsung otomatis mengimport teman-teman ya untuk besar kecilnya kalian bisa setting teman-teman nah kayak gini tambah besar ya kayak gini tambah kecil terus ke kanan dan ke kirinya di bagian atas ini teman-teman ini ke kanan dan ke kiri ke atas dan ke bawah kalian bisa setting nanti ya terus langkah kedua kita ganti tulisan ini ya ini kita back dulu nah tulisan ini adalah bitmap ini teman-teman jadi ini kita klik kita scroll ke bawah kita klik lagi di bagian bitmap kita cari tulisan yang tadi kita ngedit di pixelab teman-teman kita buka di pixelab nah ini ya kita import kita klik saja nah dia otomatis langsung mengganti teman-teman ya jadi kita setting besarnya dulu teman-teman kita besarkan ya nah setelah itu kita taruh agak ke atas teman-teman jadi kita klik di bagian sini nah dia akan tambah ke atas teman-teman nah kayak gini ya kalau kurang bawah kayak gini kurang ke kiri yang ini nah kayak gini ya terus baterainya ini teman-teman ya baterainya ini kita pasin juga ini kita back cek baterai ini adalah bitmap yang terakhir ini kita klik nah kita geser agak ke samping kanan jadi kita klik di bagian mana ini sini ya nah ini sampai kanan ke samping kiri kita tarik ke atas teman-teman nah eh ke atas terlalu ke atas kita tarik ke bawah dan persenannya baterainya juga ini kita back persenan baterainya ini adalah ini ya 55 ini ini kita klik jadi kita pasin teman-teman kita tarik ke atas dan kita geser kita taruh di tengahnya nah ini kan sudah lebih bagus jadi tampilan jam atau tulisan atau tampilan hari ini adalah dia mengikuti sistem HP kalian jadi kalau jamnya jam 4 ya di sini bikinnya akan jadi jam 4 harinya juga ini dia otomatis mengikuti sistem HP kalian teman-teman ya kalau sudah tinggal kalian back saja teman-teman Hai Nah kan sudah jadi supaya lebih rapi kita rapiin teman-teman kita taruh di atasnya pas Google ini nah kayak gini ya Nah gini aja sudah jadi tampilan HP kita jadi semakin keren teman-teman ya udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih